Intro Beginilah cara pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan melalui tim gugus tugas COVID-19 melakukan penjagaan ketat di setiap pintu masuk. Baik perbatasan antara Kabupaten maupun pintu masuk ke kecamatan dan lembang dilengkapi dengan portal. Portal dipasang di setiap kecamatan maupun lembang guna mendata warga yang masuk maupun keluar dari Kabupaten Toraja Utara. Tiap warga yang melintas harus didata. Tes suhu badan, cuci tangan tanpa terkecuali. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan yang melakukan pemantauan ke sejumlah wilayah tersebut melihat setiap portal yang ada di lembang dijaga paling sedikit 5 orang petugas. Dengan cara seperti itu, Toraja Utara sampai hari ini mampu mempertahankan wilayahnya dengan status suara hijau atau 0-0 dari kasus COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kalatiku Paimbonan, Bupati Toraja Utara, seusai melakukan rapat melalui aplikasi Zoom dengan pemerintah pusat terkait percepatan penanganan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara. Salah satu kekuatan inti dari Toraja Utara yang selama ini menampilkan dirinya sebagai yang terdepan dalam penanganan COVID-19 adalah adanya sekatan-sekatan atau posko-posko baik di sembilan jalan keluar dari Kabupaten ini dan antar kecamatan, antar lembang, antar apa gitu semua itu dengan ketat dilakukan. Pertama ditanyakan tentang tujuan, mau kemana. Yang kedua ditanyakan tentang KTP. Kalau ada KTP baru lolos, kalau tidak boleh pulang. Kemudian yang terpenting di situ dilihat adalah di tes suhunya kalau 38 ke atas itu disuruh pulang. Yang kedua, dari posko-posko ini juga di setiap lembang itu itu yang kita menjari beberapa orang yang ternyata orang baru masuk ke desa kemudian dikarantina di sana. Ada, lihat kemarin kan ada karantina itu dan itu karantina betul-betul sangat efektif di dalam wilayah desa atau lembang itu disterilkan.